Halo sahabat Alzi, saya Michael Maitimu, Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ya yang harus dilakukan keluarga ketika ada tanda-tanda demensia di tengah-tengah keluarga dan harus kemana. Kali ini kita sudah tersambung dengan Katita yang adalah Core Wheel dari Alzi Malang dan kita akan membahas ini lebih lanjut. Halo Katita Hai Kak Mike Katita, kalau misalnya kita lihat ya sekarang ini ada kebingungan loh untuk para keluarga ketika ada tanda-tanda demensia di keluarganya apa yang harus dilakukan. Katita bisa sharing gak apa yang terjadi ketika dulu ada tanda-tanda demensia pada ODD-nya Katita? Iya, dulu tuh ayahku didiagnosa Alzheimer di tahun 2015 Kak Mike. Awal dibawa ke dokter itu langsung ke dokter penyakit dalam. Nah, habis dari dokter, keluarga sempat denial dulu tuh, 2 tahun gitu. Soalnya kan kadang waktu itu kalau ngeliat ayahku tuh fisiknya masih oke banget gitu loh, masih bagus. Cuman perilakunya aja yang terus berubah. Yang mulai marah-marah tanpa sebab, ada halusinasi, ada disorientasi. Terus habis itu makin lama pokoknya makin parah lah gitu. Sampai buang air aja tuh ayah gak tau harus dimana kayak gitu. Pokoknya ayah berubah menjadi sosok yang berbeda gitu. Nah, waktu itu aku juga sempat gonta-ganti dokter gitu. Karena ngerasa gak cocok, karena kok diagnosanya begini, dokter satu begini, dokter yang lainnya juga berbeda-beda gitu. Terus juga sempat ngobat ke pengobatan alternatif, terus juga sempat pergi ke orang pinter gitu ya. Karena soalnya setelah melihat perubahan perilakunya ayah itu, orang lain pasti banyak yang ngira tuh ayahku tuh gila gitu. Dan ayah tuh juga kena guna-guna dari orang lain gitu. Jadi, pokoknya waktu itu posisinya kami sebagai keluarga itu clueless lah pokoknya. Tentu ada kebingungan ya Kak Tita ya ini kenapa tiba-tiba ayah masih sehat, masih kuat gitu ya. Dan tapi berubah perilakunya. Nah, langkah selanjutnya apa tuh Kak Tita ketika ada kebingungan, apa yang Kak Tita lakukan bersama dengan keluarga saat itu? Ya, padahal waktu itu ya Kak Mike, ayahku tuh udah sempat tes MMS-E, terus udah sempat di MRI gitu. Tapi waktu itu tuh kita tuh kayak masih belum menemukan dokter yang cocok gitu loh. Walaupun sudah udah kepegang nih, diagnosanya tuh udah kepegang gitu. Pokoknya waktu itu kalau kayak nyari dokter itu kayak lagi nyari jodoh gitu loh. Kayak waduh ini kok nggak pas terus gitu. Terus sampai akhirnya aku tuh ngerasa wah kayaknya dokter aja nggak cukup gitu loh. Kayak masih ngerasa ada yang kurang gitu kan. Terus aku juga terus cari browsing-browsing gitu kan. Cari tahu tentang apa sih Alzheimer itu apa dan bagaimana penanganannya itu bagaimana gitu. Terus akhirnya ketemulah Facebooknya Alzi. Waktu itu tahun 2016 gitu. Di situ aku ketemu sama teman-teman yang ternyata juga merawat orang dengan demensia. Ternyata banyak banget gitu loh. Terus setelah ketemu sama Alzi, kayaknya waktu itu beban ku tuh ya sedikit berkurang lah. Karena aku ngerasa nggak sendirian gitu. Dari situ aku juga belajar dari pengalaman teman-teman yang juga merawat orang dengan demensia gitu kan. Yang setipe sama ayahku yang lebih tepatnya yang kayak gitu sih. Jadi kan ayahku kan yang tipikal agresif ya. Jadi ternyata harus bagaimana sih penanganannya gitu. Dan bagaimana sih caranya biar aku dan mamaku yang merawat ayahku itu nggak stres sih terutama itu. Ini ada hal yang menarik nih kata kuncinya. Tidak cukup dengan dokter saja. Tetapi ada cara lain yaitu mencari komunitas yang peduli dengan demensia Alzheimer dan ditemukan sama Katita ya di tahun 2016. Katita terakhir. Kalau misalnya andai kata kita bisa memutar waktu. Apa yang Katita lakukan untuk ayah? Aku pasti tetap bawa ayah kontrol ke dokter gitu. Karena aku juga percaya, aku juga tahu ya ternyata kalau misalnya tetap orang dengan demensia itu tetap mengkonsumsi obat. Dari obat itu juga bisa mengurangi penurunan progresifitasnya gitu. Terus kalau misalnya andaikan dari awal waktu itu aku juga sudah ketemu sama support system yang sebagus Alzi gitu kan. Sudah ketemu sama teman-teman Alzi. Jadi mungkin ayah bisa tertangani dengan baik gitu kan. Dan kualitas hidup aku dan mamaku sebagai pendamping ayahku juga pasti lebih baik lagi sih. Luar biasa. Terima kasih banyak Katita buat tips dan triknya nih buat teman-teman caregiver yang lainnya. Sahabat Alzi demikian disampaikan oleh Katita bahwa kuncinya adalah yang pertama segera langsung memeriksakan diri ke dokter apabila sudah ditemukan tanda-tanda demensia. Dan yang kedua mencari support system supaya kualitas hidup caregiver, keluarga, maupun ODD tetap terjaga. Sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax